Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kejaksaan Negeri Seluma menggeledah tiga kantor dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi tukar guling aset lahan pemerintah Kabupaten Seluma. Penggeledahan dilakukan Kejaksaan Negeri Seluma di kantor administrasi pemerintahan Pemkap Seluma, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perhubungan, dan Badan Pertanahan Kabupaten Seluma. Penggeledahan ini dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi tukar aset lahan milik pemerintah Kabupaten Seluma dengan mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, pada 2008 lalu. Kejari Seluma, Wuryadi, Paramita menyatakan pihaknya telah mengamankan berbagai dokumen penting berkaitan dengan aset. Terus nanti kita akan evaluasi lagi, kita teliti lagi. Jika nanti ada kekurangan lagi, kita akan lakukan penggeledahan di tempat-tempat yang terkait dengan perkara ini. Adapun sebelumnya, Kejari Seluma bersama mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, telah melakukan pengecekan bersama ke lahan yang menjadi aset tukar guling di Kelurahan Sembayat dan Kawasan Pematang Aor Pemkap Seluma. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.